Apa itu perang siber? Perang siber terjadi di dunia maya, senjatanya digital, dan tentaranya adalah peretas yang duduk di depan layar komputer. Mereka bisa menerobos jaringan asing secara anonim dan mengendalikan infrastruktur penting, seperti jaringan listrik atau telekomunikasi yang mengakibatkan jutaan orang tidak bisa mengakses listrik, menyebabkan proses manufaktur terhenti dan semua industri runtuh. Selain perang di darat, air, udara, dan luar angkasa, dunia maya menjadi dimensi berikutnya untuk berperang dengan adanya mata-mata, sabotase, dan terorisme. Dalam tiga hari pertama Rusia menginvasi Ukraina, serangan siber terhadap Ukraina meningkat hingga 196 persen. Menanggapi hal tersebut, sekelompok aktivis peretas Anonymous mendeklarasikan perang siber terhadap pemerintah Rusia. Mereka memblokir propaganda Rusia, mencuri data, serta melumpuhkan infrastruktur teknologi Rusia. Spionase dan pengumpulan data intelijen selalu menjadi komponen dalam setiap konflik internasional. Oleh karena itu, spionase siber merupakan strategi bagi pemerintah yang ingin melancarkan perang rahasia. Hal ini termasuk menyusup infrastruktur penting menggunakan perangkat lunak perusak seperti virus, worm, dan kuda Trojan. Polisi rahasia Cina, MSS, sering disalahkan karena operasi semacam itu. Tetapi, mereka menyangkal tuduhan tersebut. Dunia yang hampir sepenuhnya terdigitalisasi, membuat peretas semakin mudah melancarkan misi mereka. Teroris bisa menyerang infrastruktur pemerintah dari mana saja di seluruh dunia, tanpa harus berada di lokasi sebenarnya. Para ahli juga memprediksi bahwa perang siber akan menjadi senjata pilihan bagi negara-negara adidaya dunia. Terima kasih telah menonton!